Dengar-dengar ini ada animenya ya? Hmm, kayaknya sih lebih worth it ngikutin animenya ketimbang nonton filmnya. Jujur aja nyet, Zomb... 100... Bucket List of Death, bener kan judulnya? Itu bagus di awal film doang. Ya, kocaknya masih dapet, konyolnya masih dapet, ala-ala kerja kantoran yang super eksploitatif gitu. Nah, dengan munculnya zombie, si Tendo-Tendo ini, bukannya takut malah seneng nyet. Aduh, kan tayin banget tuh ya. Bisa bayangin, habis kerja super capek, bisa reward seluar biasa itu, gue juga mau ya. Bagus nih ceritanya, bagus. Oh iya, namanya juga genre komedi, ya jadi nyalah, gak usah masukin lah nyet. Nikmatin aja semua kekonyolannya gitu kan. Terus, makin ketengah, ya bisa dibilang seru juga sih. Apalagi ketambahan sahabatnya tuh ya, si Kencho sama si Juga-chan. Eh, itu kayaknya asik banget gitu, YouTube-nya di tengah-tengah zombie gitu, bisa ngelakuin sebebas-bebasnya, apa aja yang mereka inginkan. Itu asik banget dah, yakin dah, sumpah. Nah, cuma lagi-lagi nih ya, penyakit film Jepang, yang selalu gue temuin di film modelan kayak gini nih. Itu ada di X3-nya, yang parah ngebosni banget nih ya. Pas udah masuk aquarium center tuh ya, alah mulai tuh drama gak masuk akal menyerang tuh ya. Masa si Tindo karakternya tiba-tiba jadi kayak gitu? Nurut lagi sama mantan bosnya gitu ya. Apa coba? Sampai harus dibacot no jutsu sama si Juga-chan. Biar sadar si Tindo-Tindo itu. Aduh, macam mana pula ya. Kan tai itu ya. Tai itu harus dibacot no jutsu gak tuh? Akira-kun, sebenernya zombie ini ada yang mau berjalan. Kita mau lagi klimaksnya ini ada zombie hiu anjing. Zombie hiu, bayangin. Eh? 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 Ya sebenernya gue tau sih ya maksudnya apa gitu ya. Klimaksnya itu buat resolusi. Semua cerita yang dikasih di awal. Kayak traumanya si Tindo, impiannya Tindo jadi superhero gitu kan. sama ngasih pesan tetap baik. Bahkan kepada bos jahat itu tetap harus baik gitu. Aduh. Jatuhnya super klisen ya. Pokoknya lo bisa bayangin dah drama-drama ala kebaikan Jepang. Kayak gimana lah ya. Udah tau bosnya kayak gitu masih aja diselamatin. Masih aja dipeduliin. Ah? Tindo-tindo tuh. Kalau gue mau udah gue tinggalin tuh bos macam curut kayak gitu ya. Bangsat kau! Dan ya akhir cerita ditutup dengan ending yang klise juga. Overall setelah semua keseruan di awal film tapi ditambol sama act 3-nya yang super klise familiar parah itu bikin film ini gak berkesan banget buat gue. Jadi untuk nilai buat Zoom 100-100 ini ya gue kasih 45 aja net. Udah cukup lah ya. Cukup terhibur. Tapi nothing special. Jangan lupa semua kembali ke selera perspektif dan tujuan dalam menonton film. See you on the next video and bye!